Sebelum kita melalui permajara, siapa yang hari ini tidak hadir? Jikri! Juliana! Bicara! Hari ini, materi hari ini, kita akan belajar mengenai ikatan kimia. Bukan ikatan cinta ya? Yeay! Ini ikatan kimia! Sebelum kesana, Ibu mau kasih tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini apa. Yaitu, pertama, Ibu harapkan kalian memahami susunan elektron stabil, kemudian memahami dan bisa menggambarkan teori Lewis dalam proses ikatan kimia, kemudian bisa membandingkan proses kebetulan ikatan kimia, dan ikatan kimia, kemudian dapat menyajikan. Nanti kalian presentas? Masa kimia adalah ikatan unsur atom, satu dan unsur atom yang lainnya membentuk untuk mencapai ikatan atau membentuk senyawa yang memiliki konfigurasi elektron yang stabil. Nah, oke. Jadi ikatan kimia itu adalah sebuah ikatan yang mana ia membuat sesuatu senyawa yang mana kemudian konfigurasi elektronnya harus ada? Sampai! Sampai! Nah, gambar ini, coba perhatikan gambar yang disampai ini dapat apanya? Berat! Kemudian ini dapat apa? Air! Ini juga dalam dan air! Biasa, cewek-cewek ini, atau apa, mulai di perempuan nih, suka masaknya? Suka! 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 Masih, cewek! Berarti, unsur kimia ini atau kimia itu tidak mesra ya, tapi ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Agarap itu dari? Tengah, cengah, dan cengah, dan cengah. Oke, selanjutnya. Nah, kalau air itu dari? Cengah, cengah, dan cengah. ada yang melepas karbon kemudian ada yang menerima maka disini caranya ada dua ada yang melepas kecenderungan yang melepas itu adalah logam adalah golongan 1 sampai 3 misalnya golongan 1 itu haji, lina, kakrobi, CS terus tasi yang litium, natrium, kalium ya gitu ya selamat menikmati selamat menikmati sudah, perletas karbonnya sudah disiapkan? sudah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih